Oke ini kita punya soal tentang momen inersia total Ini momen inersia ya Jadi kita lihat ya Soalnya ada 4 buah benda masing-masing bermasa 3 kg, 5 kg, 2 kg, dan 4 kg Berada pada satu garis yang dengan sumbu putar di tengah-tengahnya Jika panjang garis tersebut 2 meter Dan letak masing-masing benda memiliki jarak sama satu sama lain Hitunglah A momen inersia total dan B momen G total Jadi yang pertama itu kalian harus gambarkan dulu situasinya Jadi situasi soalnya itu ada 4 buah muatan ya Eh 4 buah muatan, 4 buah benda Ini 1 ya kan Ini 2 Ini 3 Ini 4 Jadi mereka ini terpisah sejauh 2 meter 2 meter 2 meter Ya kan Nah Kemudian Disini sumbu putar itu di tengah-tengah Di tengah-tengah itu berarti di sini Di 1 meter berarti ini Ini sumbu putar ya Berarti dari sini ke sini 1 meter 1 meter Sini ke sini 1 meter Ya kan Nah masuk akal kan Dan letak masing-masing benda memiliki jarak sama Satu sama lain Jadi jarak sama itu antara benda Jadi antara benda Jadi dari sini ke sini Dari sini ke sini Dari sini ke sini Itu sama jaraknya Ini kan ada 3 bagian 3 bagian Jadi setiap-tiap ini jaraknya 2 per 3 2 per 3 meter Ini 2 per 3 meter Yang ini juga 2 per 3 meter Oke Masuk akal Nah masuk akal Untuk A moment inersia total I total Itu adalah I1 ditambah I2 ditambah I3 ditambah I4 Apa itu I? I itu moment inersianya Rumusnya M1 kali kan R1 kuadat Karena kan Rumus I kan ini kan M kali R Kuadat ya kan Karena ini Apa itu namanya 1 Karena ini muatan Muatan 1 Apa ini Moment inersia 1 Makanya saya tulis M1 kali kan R1 kuadat Jadi nanti sigma I nya Nanti sama dengan M1 kali R1 kuadat Ditambah M2 kali kan R2 kuadat Ditambah M3 kali kan R3 kuadat Ditambah M4 kali kan R4 kuadat Cuman ini kan Lihat jaraknya Karena jaraknya itu Dihitung ke Poros Dihitung ke poros ini Ke porosnya Berarti kan nanti M1 nya kan udah ada M1 nya 3 kg ya M1 3 kg M2 nya itu 5 kg Ini urut ya M3 nya 2 kg Dan M4 nya 4 kg Berarti nanti ini M1 nya 3 kg ya 3 dikalian R1 kuadat R1 kuadat R1 itu berarti Dari 1 ke poros R1 nya Berarti ini 1 kuadat Ditambah M2 nya 5 R2 kuadat R2 kuadat Itu yang mana R2 itu Dihitung dari Benda 2 Ke porosnya Nah ini Ya sama Dari benda 2 Ini benda 3 ke porosnya Ini kan 2 per 3 Ya kan Jadi ini di tengah-tengahnya Berarti Tengah-tengah 2 per 3 Itu berarti 1 per 3 Berarti ini 1 per 3 meter Ini juga 1 per 3 meter Jadi kan 2 per 3 Jadi tengah-tengahnya itu Ya 1 per 3 Berarti nanti Ini kalian masukkan 1 per 3 Tutup kurung kuadat Ditambah M3 nya 2 Dikali 1 per 3 Tutup kurung kuadat Karena dihitung ke Poros ya tadi Dari Dari benda 3 Masa benda 3 Ke porosnya Hanya 1 per 3 doang 2 per 3 bagi 2 2 per 3 bagi 2 Ditambah M4 nya itu 4 Dikali R1 Eh R4 kuadat R4 itu berarti yang ini Jarak dari Benda 4 ke porosnya 1 kuadat Nah ini tinggal Kalikan biasa aja 3 ditambah Ini berarti 5 per 9 ya Atau pelan-pelan Biar kalian tidak bingung Kok 5 per 9 Kadang-kadang dia bingung 1 per 9 Ditambah 2 Dikali 1 per 9 Ditambah 4 Ya kan Berarti kan ini nanti Ini 3 diubah ke 9 Jadi biar sama Semuanya Ini 9 Ini 27 berarti ya 27 bagi 9 3 dikali 9 Ini ditambah 5 per 9 Ditambah 2 per 9 Dikali 9 36 Per 9 Itu ya Jadi kan sudah sama Penyebutnya Tinggal ditambah Atasnya 27 Ini 32 32 34 3 4 Berarti 70 70 Per 9 Oke Eh 1 meter Satuannya itu Kilogram Meter Kuadrat Nah gitu Jadi Momen Inersia Total Sistemnya Sistemnya Ya kan Nanya Momen Sebesar 70 Per 9 Kilogram Meter Kuadrat Jadi seperti itu Cara Mengerjakannya Oke Sekian dan terima kasih Semoga bermanfaat Sampai berjumpa Di video berikutnya Lagi Terima kasih Sampai jumpa